Intro Meski sempat jatuh bangun, saya bersyukur Alhamdulillah Koyuh Hijab bisa terus berkembang hingga ke luar negeri. Intro Sekitar tahun 2014, saya memutuskan untuk berhijab. Pada tahun itu, saya melihat banyak artis yang juga mulai memakai hijab. Ini menginspirasi saya mengembangkan Koyuh Hijab. Bangga rasanya melihat salah satu artis yang baru berhijrah memakai Koyuh Hijab. Namun, perjalanan bisnis Koyuh Hijab tidak selalu mulus. Koyuh Hijab sempat mengalami penurunan karena salah strategi keuangan. Ini menjadi pelajaran penting bagi saya untuk membuat perencanaan yang lebih baik ke depannya. Intro Dengan upaya kerja keras dan pantang menyerah, akhirnya Koyuh Hijab bisa bangkit kembali berkat kampanye di Shopee. Intro Awal mula bergabung di Shopee, Koyuh Hijab bergabung di tahun 2015. Ternyata, selain menyediakan wadah, Shopee juga membantu seller dalam strategi pemasaran. Intro Selain di Indonesia, Alhamdulillah melalui program ekspor Shopee, Koyuh Hijab mampu merebut hati pasar global. Beberapa destinasi ekspor kami yaitu negara Malaysia, Singapura, dan Thailand. Untuk bersaing di luar negeri, Koyuh Hijab berupaya menyesuaikan kualitas produk yang sangat baik di mata internasional. Mulai dari bahan, kemasan, pilihan warna, serta model yang sangat menarik. Beberapa produk kami yang paling laris yaitu bergo, pasminah, dan hijab segi empat motif andalan kami. 6 tahun bergabung di Shopee, membawa penjualan Koyuh Hijab lebih baik dari tahun ke tahun. Bahkan di masa pandemi seperti sekarang ini, kami masih bisa mencatat peningkatan penjualan kami hingga 70%. Kurang lebih, karyawan Koyuh Hijab itu ada seratusan. Itu seratus orang yang membantu kami dari proses produksi sampai packing. Ada juga yang awalnya pengangguran, ibu rumah tangga, terus ada juga warga sekitar yang terbilang kurang mampu yang membantu proses kami sampai saat ini. Semoga Shopee bisa terus memberikan dukungan penuh kepada UMKM lokal untuk mencapai potensi yang maksimal supaya lebih banyak lagi yang tembus ke pasar global.